Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari sebuah gerakan salibi yang terjadi di Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin langsung oleh seorang pendeta yang bernama Agustinus Sri Uripragil Wibowo. Pada lebih kurang 15 tahun yang silam, sosok sederhana yang mudah bersahabat dengan siapa saja, dari mulai tingkat pemulung sampai kepada tingkat menteri, itulah modal beliau meraih prestasi dakwahnya. Pria yang dilahirkan pada tanggal 12 Maret tahun 1966 ini, dari pasangan ibu dan ayahnya yang konon seorang pemimpin gereja, serta dengan bekal pendidikan misi di Jepang dan Jerman, melahirkan kemampuan strateginya yang tidak diragukan lagi. Ditambah lagi dukungan dari keluarga dan istrinya yang bernama Anna Maria Dalena yang juga seorang misioneri sehingga membuat mantap setiap langkah dakwahnya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, gerakan salibi yang dijalankan oleh siapapun juga pada intinya amat merugikan umat Islam dan efeknya sangat berbahaya bagi akidah kita. Gerakan salibi yang tidak pernah peduli mana halal dan mana haram. Untuk itu, marilah kita cermati kesaksian dari Saudara Agustinus Sri Urip Wibowo, Sri Urip Ragil Wibowo, apa dan siapa beliau pada waktu itu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. 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 Terima kasih 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 Terima kasih